Donor darah keliling ini digelar PMI Kota Kediri di Mapol Res Kediri Kota. Dalam kegiatan ini, ada lebih dari 50 personil polisi yang ikut mendonorkan darahnya untuk misi kemanusiaan. Kegiatan donor darah keliling ini merupakan upaya PMI Kota Kediri untuk meningkatkan ketersediaan darah. Pasalnya selama ini ketersediaan darah di PMI Kota Kediri sangat menipis. Hal itu akibat dari adanya pemberlakuan pembatasan sosial di tengah pandemi COVID-19. Selama ini donor darah keliling menjadi penyumbang terbesar di PMI Kota Kediri yang mencapai angka 70 persen. Nah makadari itu pas saat pandemi pertama tahun 2020 Maret, kami kekurangan stop darah itu selama dari Maret, April, Mei, Juni, selama 4 bulan itu hampir 70 persen. Pas awal-awal itu. Nah setelah itu ada surat edaran dari PMI Kota Kediri yang menyampaikan bahwa donor darah selama pandemi itu aman. Nah kami mulai konsosialisasikan di situ dan alhamdulillah masyarakat akhirnya yang awalnya dulu ragu untuk mendonorkan darah di selama pandemi, alhamdulillah akhirnya tetap pesanah dengar dan beliau-beliau juga tahu sendiri kalau BPNI dimanapun berada itu sudah cukup ketat untuk seleksinya. Pemerintah Kota Kediri saat ini telah memperbolehkan PMI Kota Kediri menggelar donor darah keliling. Namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan dengan pengetahuan Satgas COVID-19 Kota Kediri. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Sampai jumpa di video selanjutnya.